Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron cinta dua pilihan dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron cinta dua pilihan Yang tentu saja tayang setiap hari hanya di HCTP ya guys Yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui bahwa Patir dan juga Sukma pun tengah berada di sebuah mobilnya Yang dimana Sukma pun menceritakan bahwa dirinya bermimpi buruk Jika Patir kembali ataupun meninggalkan si Sukma demi wanita lain yang tak lain itu adalah kakak kandungnya yaitu Clara Di sisi lain mendengar hal tersebut Sukma pun disini sangat begitu meyakinkan jika mimpinya takut menjadi kenyataan Namun Patir pun yang akhirnya mengerem mobilnya secara dadakan membuat orang yang berada di belakangnya hampir saja menabrak mobilnya ya guys Dan tentu saja hal tersebut membuat Patir nampak begitu terkejut dan dia pun mengatakan bahwa ternyata Seorang istri mempunyai piling yang sangat kuat tentang apa yang terjadi terhadap suaminya Disini pun tentu saja Patir pun mencoba untuk menenangkan Sukma ya guys Karena dia tidak mau Sukma terlihat begitu sedih dengan apa yang memang sebenarnya terjadi Bahwa di sisi lain memang si Patir ini mengalami kedekatan bersama dengan si Clara ya guys Walaupun sampai saat ini memang kedekatan mereka pun masih belum murni Namun seiring berjalannya waktu rasa ataupun benih-benih cinta akan tumbul di antara mereka yaitu Patir dan juga Clara Apalagi mereka pada waktu dulu sempat mempunyai hubungan dan hampir saja menikah Namun gara-gara si Clara ini hamil duluan dia pun tidak ingin membuat Patir terluka nantinya Jika mengetahui bahwa ternyata Clara sudah hamil sehingga dia pergi meninggalkan Patir begitu saja Nah sahabat mimin yang tentu saja kedekatan mereka ini memang akan menjadikan kenyataan dengan Berpura-puranya Patir menjadi ayah dari bara ya guys Yang kemungkinan nantinya akan sangat membuat kekacauan di antara rumah tangga Ataupun hubungan persaudaraan antara Sukma dan juga Clara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.